Intro Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Jawa Tengah Bagi Anda yang ingin menikmati akhir pekan yang berbeda Mungkin Anda bisa mengunjungi salah satu rekomendasi tujuan wisata yang satu ini Apalagi jika Anda menyukai tempat wisata luar ruangan Datang saja ke desa Panusupan, Kabupaten Purbalingga Di tempat ini Anda bisa bersantai di rumah pohon di atas bukit Belajar tarian tradisional Intro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mengawali pagi saya di Purbalingga, perkenalkan inilah Cowang Semutan masyarakat setempat pada kedaraan bak terbuka yang satu ini Fungsinya khusus mengangkut tamu yang berkunjung ke desa Panusupan Selama perjalanan, mata saya disugui dengan pemandangan sawah yang menghampar serta rimpunya pepohonan Menikmati setiap gelokan dan tak terasa saya telah sampai di desa Panusupan Orang bilang inilah uputnya Purbalingga Desa wisata Panusupan berada di timur laut Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah Akses dari pusat kota bisa ditemuh 30 menit menggunakan kendaraan roda 4 Dan kali ini, pilihan saya jatuh ke wisata mendaki bukit di desa ini Dari balai desa tadi menuju ke tempat parkir terakhir ini Kita hanya bisa menggunakan kendaraan lokal atau bak terbuka tadi Tidak menggunakan kendaraan pribadi lagi Nah, biasanya para pemandu akan mengajak kita untuk melakukan senam pemanasan agar tidak kram Kita melakukan pemanasan atau senam ringan supaya bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan Peregangan otot ini adalah rutin kiswajib yang harus dilakukan pengunjung sebelum mendaki bukit Terjauh mata memandang ke atas, kelihatannya puncak tidak terlalu tinggi Namun pendakian ini menurut saya, hmm, membutuhkan tenaga ekstra Keselamatan tentu wajib dijaga Jalur yang dilewati hanya bisa dilalui satu orang dan didominasi trek-trek berbahaya Tapi jangan khawatir, setiap rombongan akan digambingi pemandu yang berasal dari Pog Darwis atau Lompok Sadarwisata Selain bertugas memandu perjalanan, mereka akan berperan di jalur-jalur yang sulit bagi pelancong Pemula kami himbau untuk naik kita lihat cuaca terutama Terutama cuaca, kemudian untuk trekking jalannya memang agak sedikit menantang Ini memang menjadi suatu tantangan bagi para pemula Untuk persiapan-persiapan bagi para pemula, nomor yang dikecepatkan untuk fisik tenaga Kemudian perbekalan yang cukup agar nanti di perjalanan barangkali haus atau dan lain-lain bisa langsung dikonsumsi Nah, setelah berjuang melawan trek yang terjal Lihat saja, apa yang saya temui disini Bernostalgia dengan masa kecil saya, inilah rumah pohon dari pohon tebaga Yang menyerupai prahugetek Dan ini bisa menjadi tempat istirahat untuk saya setelah melewati puncak di ping puncak Untuk menuju ke pos 2 nanti Di sana masih ada satu rumah pohon lagi yang tak kalah lebih menarik Lelah tak jadi soal Tapi sebaliknya, menampaki dekat puncak ikir waringin, saya makin bergairah Dan ini dia Sejenak mata dibuat terperangah oleh lukisan sang kuasa Panorama panusupan siang ini Sangat cantik dengan gradasi warna cakrawalanya Capek banget pastinya Karena ngira gak bakal setinggi ini Tapi ternyata tinggi juga Tapi pas udah naik ke atas ini Kebayar kok semuanya bisa ngeliat Eh, pemandangan banyak banget Berikutnya, saya akan mencoba sensasi bersantai di rumah kayu Hmm, jadi tak sabar ya Menjulang setinggi 5 meter di ketinggian 650 mdpl Membuat siapapun akan betah berada disini Seperti rumah pohon yang pertama tadi Tapi yang ini Tetap kokoh dan lebih besar Bisa menampung hingga 11 orang sekaligus Inilah rumah pohon kedua Yang berada di puncak igir waringin Dimana trap pertama ini memuat sekitar 7 orang Dan trap kedua atau di bawah memuat sekitar 4 orang Dari puncak sini kita bisa melihat Dari batas-batas desa panusupan Yang sangat menakjubkan Saya masih penasaran dengan satu mata air Yang konon katanya bisa langsung diminum Sekarang yuk Perjalanan menuju sumber air Tak seberat seperti saya menaiki puncak Saat menurut di bukit Kita tak hanya diterpa dengan semilirnya angin Tapi kita juga akan terbiasa dengan senyumnya ramah warga panusupan Dan inilah sumber mata air yang membuat saya penasaran Jadi ini satu sumber mata air yang bisa kita temukan Di tengah perjalanan turun dari bukit igir waringin Rasanya segar sekali Dan mumpung saya masih di sini Saya akan bawa bekal ya Satu informasi lagi Sumber mata air ini tidak pernah kering walaupun musim kemarau Saya harus melanjutkan perjalanan lagi Cowak sudah menjemput Itu artinya perjalanan akan selesai Tapi lagi-lagi Saya dan rombongan Diajak melang-lang desa Dan disinilah akhirnya saya singgah Belajar tari tradisional Dan seperti inilah tari dayak Dulunya tari ini merupakan bentuk ungkapan syukur warga Atas terusirnya penjajah Belanda dari desa panusupan Jadi tari dayak ini biasa dipertontonkan ketika hari kemerdekaan Tapi seiring dengan banyaknya wisatawan yang datang Ke desa panusupan Tarian ini biasa menjadi tarian sambutan selama datang Menantang alam panusupan menjadi pengalaman baru bagi saya Pemandangan yang berkesan di hati Kehangatan warga desa yang kental dengan tradisi Membuat jiwa saya segar kembali Sampai jumpa di rekomendasi liburan berikutnya Muhammad Solihin, Apsari Reto, melaporkan untuk NET Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!